Al-Fatihah Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus Memang nama yang paling top itu adalah Allah Tapi kita untuk mengingatkan kita tentang kebesaran keagungan Allah Bolehlah kita Allah SWT punya sifat Sifat Allah itu misalnya kita kenal Tuhan itu Al-Qayyum Tuhan yang maha kayyum atau maha hidup Hayyun Kita dapat melihat, merasakan Bahwa tidak ada kehidupan yang ada hidup ini Kecuali dikarenakan bergantung kepada Allah Hayyun lagi kah kayyum Nah orang yang melihat, merasakan seperti itu Orang itu disebut dengan Mendapatkan nurut Tauh Tauhid, cahaya Tauhid Tauhid itu kan keesaan Jadi bila kau menyampaikan sesuatu yang sifatnya keesaan Bahwasannya kepada Allah itu semua itu terjadi Karena tidak lain adalah hayat Allah Maka berarti dia sudah paham di bagian Tauhid itu Setidak-tidaknya tentang hayyun lagi kah kayyum Ketika dia belajar Tauhid Kiyamuhu Binafsih Yalah Allah Tidak memerlukan bantuan Seorang juhapun berdiri sendiri Sedangkan kita makhluk Selalu memerlukan bantuan Bantuan itu kepada siapa? Bantuan kepada sesama makhluk Terutama bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita tetap hidup Dan berkelakuan di dalam kehidupan ini Nah itu maksudnya Maka wabada piha Mulazimatun Maka baginya adalah Adanya kelajiman Atau berterus-teruslah Hendaklah dia Bi asma itauhid Bilisani sirri Bigairi harpin Walasautin Hendaklah dia melazimkan Asma-asma Tauhid Pada sirnya Bigairi harpin Walasautin Tanpa huruf dan tanpa Suara Yang jahir dulu Bolehkah Yang tidak lajim bagi orang Biasanya begini Berjikir Kalau orang biasanya berjikir apa? Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya kah? Yang Malik Ya Kudus Boleh pula ternyata Berjikir itu Ya Kodim Ya kah? Apalagi namanya Ya Wajibal Wujud Ya kah? Apalagi nama-nama sifat itu Ya Kudrat Apalagi Ya Sami Ya Bashir Nama-nama sifat Daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kodim Ya Bako Misalnya Ya Allah Ya Bako Ya Allah Ya Koh Kodim Boleh Itu namanya Mengajarkan kepada diri Kita melazimkan diri Berjikir Berjikir Bi Asma'i Tauhid Dengan nama Tauhid Bisifatihi Atau Wa Asma'ihi Atau nama-nama Allah Seperti Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Memang nama yang paling top itu adalah Allah Tapi kita untuk mengingatkan kita Tentang kebesaran keagungan Allah Bolehlah kita dengan ucapan-ucapan yang lainnya Nah Apabila kita bisa melakukan itu Bilisani Bilisani Maka sampailah kepada Sampai pada Lisani sir Sampai kepada lisan sir Sir itu terletak di Jantung relung Atau di bagian basiroh Atau disebut dengan dipuat kita Jadi ada kolbon Ada dipuat Dipuat kita ini Bila sampai ke puat ini Sir itu Maka timbulah Tanpa huruf Dan tanpa Suara Misal Tanpa huruf Tanpa suara Adalah Kita mengerti Memahami Sesuatu itu Bahwa Dengan mengerti Dan memahami Sesuatu itu Tanpa kita Secara otomatis Kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tanpa huruf Tanpa suara Sudah masuk Misalnya tadi Bahwa hidup kita Kita merasakan hidup Dan kehidupan ini Tidak lain semata-mata Karena anugerah Allah berikan Hayat Kepada diri kita Bukan karena Kitanya Selama ini kan kita berpikir Yang namanya hidup itu Karena kitanya Yalah Aku hidup Anak hidup aku Nah orang yang berzikir Tanpa huruf Tanpa suara itu Bisa memahami Dirinya itu Hidup Karena dihidupkan Allah Ruhnya ditahan Allah di dalam Jaset kita ini Yang mungkin Ruhnya anda keluar Tapi ditahan Allah Sehingga kita pun Tetap bisa Hidup Itu adalah Memahami dan Mengerti itu Termasuk Bagian daripada Mengingat Allah Atas zikrullah Bila harfin Walas sautin Tidak ada huruf Dan tidak ada Suara Kamaqallallahu ta'ala Pil hadisil kudsi Di dalam hadis kudsi Allah subhanahu ta'ala Berfirman Al insan sirri Manusia itu sirri Rahasi aku Wa anasir rahu Sedangkan aku adalah Rahasia Daripadanya Wa qala aja wa jala Inna ilmal batin Sirrun Mansari Ajelahu Ajelahu Pikol biibadi Walayakipu Alehi Ahdun Gairi Sesungguhnya Ilmu batin itu Sirrun Rahasia Rahasia Jadi ilmu batin itu Rahasia Ujar Tuhan Di dalam diskusi Rahasia Sirrun Minsiri Rahasia Dari rahasiaku Aj'aluhu Maka aku jadikan Pikol biibadi Pada hati hambaku Aku jadikan Rahasia itu Ada di dalam hati hambaku Maksudnya Di dalam basiroh Atau dalam ruh Hambanya Walayakipu Alayhi Wa anamaahu Dan aku bersamanya Hina Yaskuruni Ketika dia mengingat Kepadaku Wa ijajakarani Bila dia mengingatku Finnafsi Pada dirinya Jakar tahu Finnafsi Aku pun Kata Tuhan Ijajakarani